Menu izin penggunaan bayar di luar anggaran bernungsi untuk membuat nama surat izin penggunaan bayar di luar anggaran yang nantinya akan dimulakan di input anggaran tambahan baik yang ada di menu realisasi anggaran maupun di realisasi realisasi RKAP nah disini tertera tanggal yaitu tanggal pembuatan untuk surat tersebut kemudian terdapat nama suratnya lalu bahagian juga sebagainya dan juga ini adalah nomor realisasi nya berupa DPPM atau RAP dan ada juga pilihan untuk yang lain-lain kita coba untuk pembuatan surat izin untuk nomor RAP maaf untuk nomor DPPM nah setelah surat otomatis kalau kita tulis bagian dan juga sebagiannya misalnya dari keuangan di surat pembuatan kalau kita coba cari nama DPPM kita klik di pilihan kemudian untuk program biaya bisa di input kan di isi program atau biayanya dan alasnya sudah diisi setelah diisi maka kita langsung klik simpan kita taruh simpan nantinya nombor surat ini akan digunakan di menu input anggaran tambahan yang ada di menu realisasi anggaran maupun di realisasi realisasi RKAP jadi anggaran tambahan harus menggunakan nombor surat yang sudah kita buat di menu isi penggunaan biaya di luar anggaran ini